hai ayu 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 kita mau menghias roti lagi yuk nah ini adalah persiapan aku untuk buat buttercreamnya teman-teman setelah hari yang dadakan kemarin kita akan buat lagi kue yang modelnya coklat ini buttercreamnya aku beli ya kemudian nanti aku akan kasih pewarna makanan coklat ini untuk warnanya tidak terlalu coklat ya teman-teman jadi warnanya ini warna coklat mudah aku aduk-aduk pakai spatula nah lihat itu sepatulanya kita aduk-aduk-aduk karena aku lagi mager nih jadi aku gak nyari sendok untuk mengaduknya karena udah capek sepatulanya terlalu lemas maka aku ganti pakai spatula yang dari stainless yang biasa buat aku hias kue deh teman-teman nah kita aduk-aduk-aduk supaya tercampur dengan merata jadi biar gak ada yang mengendal di bawahnya kita lihat lagi ya teman-teman nah kita bersihkan lagi kita aduk kita bersihkan nah setelah ini sudah selesai kita siapkan dulu meja putarnya jangan salvok ya karena meja putarnya udah pecah udah buat mainan anak-anak setelah itu roti aku bagi jadi dua tengahnya aku kasih buttercream dan kita akan beri olesan buttercream yang tipis-tipis aja ya biar lebih kokoh dan mudah nanti untuk menghias selanjutnya kalau sudah kita rapi-rapikan nih teman-teman kalau sudah rapi kita siapkan nih whipping-nya kita kasih spuit kemudian kita kasih buttercream warna coklat muda dan kita hias-hias teman-teman kita rapikan dulu biar buttercreamnya merata dan juga rapi halus jadi enak jadi dilihat setelah itu setelah kita rapikan nih aku rapikan lagi supaya permukaannya itu jadi halus dan enak dilihat kita bersihkan sambil-sambilnya pakai tisu kemudian kita kasih lelehan coklat ya coklat batang ya teman-teman jadi kita coklat batang yang kita hancurkan kemudian kita panaskan biar coklatnya itu lele setelah itu kita hias-hias pakai buttercreamnya sama coklat muda kemudian kita tulisi dengan tulisan happy birthday awang happy birthday awang nah ini adalah penampakan yang sudah aku hias kemudian aku kasih apa yaitu cherry bukan itu adalah pengganti dari cherry kira-kira teman-teman bisa tebak apa yaitu sepertinya ada yang masih kurang kayaknya kasih biskuit bagus nih tapi tempatnya mana ya nah kita ambil dulu ya pengganti cherrynya kita taruh bawah dulu kemudian nanti biskuitnya kita masukkan biar kelihatan lebih manis teman-teman nah setelah itu kita taruh lagi pengganti cherrynya biar lebih manis tada kue kue untuk awang sudah jari mantap kan selamat menikmati awang nah ini adalah hasil dari photoshootnya kita jadi setelah di photoshoot kita video lagi cantik bukan kue dengan lapisan coklat dan kue pandan selamat ulantan untuk awang sampai jumpa